Dua wanita pemandu lagu karaoke di Tuban, Jawa Timur yang tegak menemani tamunya protes menolak diamankan petugas dalam sebuah razia. Dalam razia tersebut, petugas gabungan juga mengamankan perangkat alat musik karaoke karena beroperasi tanpa izin. Menolak diamankan petugas, dua wanita pemandu lagu ini langsung melancarkan protes kepada petugas yang tengah menggelar razia lokasi hiburan ilegal. Keduanya diciduk petugas saat sedang asyik melayani tamunya. Meski keduanya terus berusaha mendolak, namun petugas tetap menggiringnya penuju ke mobil petugas. Keduanya juga sempat menjalani tes urin, kuda memastikan tidak terlibat mengonsumsi narkoba. Saat melakukan penggeledahan, petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan PNN Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menemukan miras tradisional yang disemunyikan di dalam warung. Usai melakukan penggeledahan, petugas juga menyita tiga set alat musik karaoke beserta sound system, lantaran warung tidak memiliki izin sebagai tempat hiburan. Selanjutnya pemilik warung akan dipanggil ke kantor Satpol PP karena nekat membuka usaha hiburan tanpa izin, dan sekaligus melanggar perda Kabupaten Tuban nomor 16 tahun 2016 tentang ketertiban umur. Direktubuan Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINU Small Podcast.